Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya click paint solution kali ini saya ingin post sedikit atau tutorial masalah printer yang seperti kemarin nah disini saya ingin berbagi sedikit bagaimana sih bro mengatasi printer epson LX310 generasi printer baru dari seri LX300 plus 2 dan ini dia penggantinya LX310 ini dia speednya lumayan agak pencang yang dibandingkan dengan LX yang sebelumnya yaitu LX300 plus dan disini sudah menggunakan koneksi USB juga sama seperti sebelumnya dan kasihnya disini bro dia hasil print itu jelek dan tidak terbaca atau disebut juga boleh putus-putus bagaimana mau bikin surat jalan atau kuitansi jika hasilnya pun putus nah disini saya ingin mengasih kesimpulannya buat kalian bagaimana sih cara mengatasi printer epson LX310 hasil putus-putusnya terutama kita cek terlebih dahulu di bagian print headnya dia coba kita tes manual dulu tanpa komputer nah tanpa komputer pun dia jika hasil jelek pasti akan terbaca kita tekan tombol pause disitu tinggal power tunggu sampai dia running disini dia maksudnya tidak terbaca kalau misalkan dari ribonnya kurang ke bawah atau kurang ke ati atau tertutupi mata headnya otomatis di bagian belakangnya itu akan bagus dan disini di bagian belakangnya pun jelek sama jadi otomatis si jarum itu tidak menusuk ke bagian belakangnya pun dan yang depannya pun masih seperti ini jadi ribon itu enggak ada masalah kalau memang ribon yang bermasalah dan tertutupi ini pasti ke belakangnya pun akan bagus tapi disini tuh dia masih bagus coba kita tanpa pita kita pun seperti ini hasilnya masih jelek nah kali ini saya mau kasih tau buat kalian semua cara mengatasinya dan buat kalian semua jangan lupa jika kalian suka sama video ini dislike dan jika tidak suka kalian silahkan dislike aja dan jika ada pertanyaan silahkan komen di dalam deskrips video ini atau telepon langsung ke nomor telepon yang ada dalam deskrips video ini sebelah itu videonya jangan lupa di subscribe disini langsung kita ekskusi aja di bagian print headnya dia kita cek dulu di bagian jarum tapi kita harus bawa karter lebih dahulu ini ada bautnya kita cabut dulu aja di bagian power supply nah ini dia print headnya dia nampak ya kalian boleh lihat nggak nampak ya itu yang terang itu di bagian bawah dan bagian ke atas itu dia agak tumpul sedikit tapi nanti kita bongkar terlebih dahulu mungkin buat kalian semua caranya hampir sama sebelum video yang saya upload kemarin cara mengatasi print head yang hasil buntu atau tajam bongkarnya sistemnya hampir sama seperti yang di samping ini kalian tinggal klik aja harus sama langsung kita ekskusi aja bro ini kita bongkar terlebih dahulu kita di sini kita bongkar terlebih dahulu di bagian print headnya kita angkat dulu kurang lebih seperti ini tuh jarum dalam aja kita tekan aja nah dan di sebelah sini dia agak keras mungkin kasusnya bersama kita tekan tekan begini aja dia tidak ada pergerakan sekarang kalau ada pergerakan seperti ini tuh dia gerak ke atas sedikit tuh yang ini bagus nih tapi yang sebelahnya ini bagus ini bisa mendalam pernya tapi yang sebelahnya itu mati total kita bongkar terlebih dahulu aja bro di jarum-jarumnya kita lepas-lepasin aja habis itu kita bersihkan di dalam apa namanya buat masuk headnya dia kita kutada kotoran nah ini kita cuci aja terlebih dahulu supaya bersih cuci pakai air pakai minyak tanah pakai wadah juga bisa oke sementara rumah dari jarumnya udah saya bersih dan juga saya cuci dan utamanya di sini cuti ya berkeliatan rata jarumnya itu nah disini jarumnya kita semprotu aja agar harapnya kotorannya agar sedikit terkelepas seperti halnya yang sudah video saya upload sebelumnya kalian tinggal klik aja disitu nah buat kalian semua next jika hasil printer epson electric 10 hasilnya putus-putus seperti ini kalian jangan langsung ganti jarumnya atau ganti mainboard kalian cek dulu dibongkar headnya seperti ini kita bersih kita bersih kita bersih muka terlebih dahulu di bagian jarumnya apakah bekerja dengan baik di jarumnya itu bisa jadi seperti ini yaitu apa namanya kena kotoran atau karat sehingga jarumnya itu tidak bisa bekerja dengan normal sehingga hasilnya pun tidak terbaca kalau ganti jarum apa print head itu kalau nggak salah harganya lumayan bro kalau bekas itu sampai 200 atau 250 ribu bahkan kalau baru itu kurang lebih 3 setah sampai 500 ribu jika kalian bisa praktekan sendiri di rumah kalian bisa ikutin caranya seperti ini itu akan tidak ada keluar biaya sedikitpun mungkin kalian cuma butuh beli WD aja oke disini jarum sudah sementara udah saya bersihkan nah jika sudah dibersihkan kita lalu pasang kembali aja ke dalam rumah headnya dia dan disini kita nah jangan sampai terbalik pasang ininya kita pasang lagi aja kalian harus ratain ya bro jangan sampai bengkok-bengkok pasang jarumnya karena bengkok nanti hasil dari printnya pun tidak akan stabil usahain kalian masang di bagian belakangnya dulu nah di bagian sini jangan di bagian sini kita pasang yang atasnya dulu buat kedepannya pasti bakal lurus ikan selamat menikmati 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 selamat menikmati